Pemerintah Kota atau Pemkot, Administrasi Jakarta Pusat dengan Pemkot Administrasi Jakarta Selatan yang berkolaborasi untuk memitigasi dampak luapan kali grogol. Dua wali kota secara bersama meninjau lokasi perbatasan yang berada di Kelurahan Gelora Jakarta Pusat dan Kelurahan Grogol Selatan Jakarta Selatan. Dani mengatakan hal teknis di lapangan terkait penataan kali grogol akan dirapatkan di kantor wali kota Jakarta Pusat untuk menyusun roadmap yang sifatnya kolaboratif karena menyangkut dua wilayah. Karena memang kalau berbicara sungai itu kan gak bisa parsial, dia sistemik gitu ya. Mengalir dari selatan menuju ke melintas ke pusat otomatis karena kita berada di area DKI Jakarta yang memang kepala daerahnya sama sehingga tidak ada kata untuk tidak saling mendukung. Sehingga teknis nanti di lapangan akan kita rapatkan di kantor wali kota Jakarta Pusat untuk menyusun roadmap sekaligus juga langkah-langkah teknis yang sifatnya kolaboratif. Karena disini menyangkut dua wilayah otomatis akan ada penyatuan persepsi termasuk juga dengan pengelola golop senayan. Dari sisi teknis supaya aktivitas golop juga bisa berjalan, kemudian penataan atau pengerukan kali grogol berjalan, nah ini yang mau kita susun rencananya. Di tempat yang sama, wali kota administrasi Jakarta Selatan, Munjirin mengatakan Pemkot Jakarta Selatan dan Pemkot Jakarta Pusat bersama-sama melakukan peninjauan ini sebagai rencana pengurasan dan pelebaran kali grogol. Kami dari wali kota Jakarta Selatan bersama wali kota Jakarta Pusat, hari ini kita bersama-sama melakukan peninjauan bersama untuk rencana penanganan kali grogol, baik nantinya itu akan dikuras, kemudian dilebarkan, maupun nanti akan dikerjakan dengan cara yang lain. Nah tadi sudah kita lakukan dari perbatasan Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat, kita susur terus sampai dengan kita ketemu terakhir di golf. Terima kasih telah menonton!